Hasil tes urin yang dilakukan untuk ASN dan honorer di Kabupaten Mawarujambi memang tidak diumumkan secara transparan. Dabur dalam proses tes urin, nampak ada dua alat tes urin yang menunjukkan hasil positif narkoba. Urin tersebut salah sekolahnya anak kepala Bapeda Mawarujambi. Dari ratusan hasil tes urin ASN dan pegawai honorer di pemerintah Kabupaten Mawarujambi, yang dilakukan Senin pagi, setidaknya terdapat dua orang yang terindifikasi positif pengkonsumsi narkoba. Hal ini terpantau oleh sejumlah awak media dari alat tes urin yang tergeletak di meja petugas. Dari keterangan petugas, dua alat tes urin yang positif narkoba tersebut merupakan milik popi yang merupakan ASN di Sekretariat Daerah Mawarujambi. Dan sekolahnya lagi, Ike Krisnandi, salah seorang staf bagian hukum Seda Mawarujambi. Diketahui, Ike merupakan anak dari kepala Bapeda Mawarujambi, Sudirma. Dari keterangan petugas BNN, prosedurnya jika ditemukan ASN yang urinnya teridentifikasi positif, Pako BNN akan melakukan tes lanjutan untuk memastikan kandungan narkoba. Petugas akan melaporkan ke BNN guna diteruskan dan berkoordinasi ke Bupati. Sebab hasil tes urin sepenuhnya akan diserahkan ke Bupati Mawarujambi. Diketahui dari 225 PNS, ada 8 ASNI yang tak mengikuti tes urin. Dopia Putri Sanjaya, CKTV Ngabari.